Sprint Race MotoGP Mugdielu bukan menjadi hari yang indah bagi KTM dan juga Brad Binder. Pembalap asal Afrika Selatan ini mendapatkan banyak kesialan selama Sprint Race. Ya, meskipun begitu, kombinasi Binder maupun KTM masih tetap membuat banyak orang membicarakannya. Bukan karena masalah kontroversialnya, melainkan catatan rekor yang berhasil membuat Ducati menjadi lebih was-was. Jadi dalam catatan lap time, Binder berhasil meraih rekor top speed di angka 366 km per jam. Pencapaian ini merupakan hasil dari kinerja bagus yang melibatkan semua anggota tim KTM, termasuk di dalamnya adalah Danny Pedrosa sebagai seorang test rider. Manager tim KTM, Francesco Guidotti, terlihat sangat sumringah dengan rekor baru yang dipecahkan oleh Binder. Menurutnya, RC-16 melaju baru Roket di lintasan asfal. Motor ini seperti Roket dan senang rasanya bisa meraih rekor ini lagi. Ini adalah yang kedua kalinya bagi saya, kata Guidotti. Apakah ada yang berpikir kalau KTM akan bisa mengalahkan Ducati? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!